Intro Saudara-saudariku yang terkasih Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 11 Februari 2024 Hari Minggu Biasa ke-6 Dan sekaligus hari orang sakit sedunia Kita amali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Menjamah orang itu Dan berkata kepadanya Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi Dengan peringatan keras Ingatlah Janganlah engkau memberitahukan apa-apa Tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Yang diperintahkan oleh Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi Memberitakan peristiwa itu Dan menyebarkannya kemana-mana Sehingga Yesus Tidak dapat lagi terang-terangan Masuk ke dalam kota Ia tinggal di luar Di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga datang kepadanya Dari segala penjuru Sudara ku terkasih Hari ini secara khusus Saya ingin membacakan Surat Gembala Misini Robertus Subiat Moko Uskupan Agung Semarang Menjelang masa prapaskah Dan pemilihan umum Dengan judul Tinggal dalam Kristus Bertumbuh dalam iman Dan berbuah dalam kesaksian Sudara ku terkasih Umat Allah yang dikasihi Tuhan Hari ini bersama dengan Gereja Semesta Kita merayakan hari Orang Sakit Sedunia Ke-32 Inilah kesempatan indah Bagi kita Dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Franciscus Untuk secara khusus berdoa Bagi orang sakit Agar ditegukan dalam Harapan akan penyertaan Tuhan Kita berdoa juga Bagi yang bekerja Merawat orang sakit Para dokter Perawat Tenaga non-medis Dan keluarga Dari orang yang sakit Dan yang terus Berjuang demi Kebaikan sesama Yang menderita Semoga Tuhan Senantiasa Melimpai Berkat Dan rahmatnya Yang terus Menyertai Menegukan Menguatkan Serta memberikan Penghiburan Bacaan Injil Hari ini Berkisah tentang Seorang Kusta Yang disembuhkan Oleh Yesus Perjalanan iman Si Kusta ini Sungguh menarik Untuk kita Renungkan bersama Pertama-tama Ia datang Kepada Yesus Kemudian berlutut Di hadapannya Dan memohon Bantuannya Dengan berkata Kalau engkau Mau Engkau dapat Mentahirkan Aku Ia berkata Demikian Karena percaya Bahwa Yesus Dapat menyembuhkannya Dari Kusta Dan Yesus Menanggapi iman Orang itu Dengan belas Kasihannya Ia lalu Mengulurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Kepadanya Aku mau Jadilah Engkau Tahir Dalam kisah ini Terlihat Adanya perjumpan Antara kerendahan Hati si Kusta Yang memohon Dan belas Kasih Yesus Yang menyatakan Kerahiman Allah sendiri Permohonan si Kusta Disambut oleh Yesus Dalam kesediaannya Memenuhi apa Yang diharapkannya Buahnya adalah Kesembuhan Dan pulihnya Kembali Mertabat pribadinya Ia tidak lagi Harus menyatakan Dirinya najis Juga tidak harus Menutup mukanya Sambil berseru Najis-najis Ia tidak harus Tinggal di luar Perkemahan Dan terasing Dari komunitasnya Sebagaimana diatur Dalam kitab imamat Dalam bacaan pertama Hari ini Setelah mendapatkan dirinya Sembuh dari kustanya Ia pun tidak bisa Menahan diri Untuk tidak Memberitakan Peristiwa itu Meskipun sebelumnya Telah diperingatkan Dengan keras oleh Yesus Untuk tidak Memberitahukan Apa-apa Tentang hal itu Kepada siapapun Ia tetap Menyebarkannya Kemana-mana Yang mempunyai Iman yang Tumbuh berkat Perjumpaannya Dengan Yesus Imannya berbuah Dalam bentuk Suku dan Kesaksian Saudara ku Terkasih dalam Kristus Sebentar lagi Kita akan memasuki Masa prapaskah Masa khusus Yang disediakan oleh Gereja Untuk melakukan Pertobatan Kita diundang Untuk datang Kepada Allah Dan memohon Belas kasih Serta pengampunannya Melalui laku Tobat Yang akan kita Wujudkan Dalam doa Matiraga Dan derma Seterima kotre Dengan perayaan Sakramen Rekonsiliasi Sakramen Tobat Tema Masa prapaskah Tahun ini adalah Tinggal dalam Kristus Bertumbuh dalam Iman Dan berbuah Dalam kesaksian Melalui tema ini Kita diingatkan Kembali Untuk senantiasa Tinggal dalam Kristus Bersatu Dengan Kristus Agar iman kita Terus bertumbuh Dan kita pun Siap Sedia Diutus Untuk menjadi Pewarta Dan saksi Baginya Dalam kehidupan Kita setiap hari Tema ini Sangat selaras Dengan gerakan Pasra keuskupan Tahun 2024 Ini Tinggal dalam Kristus Dan berbuah Berjalan bersama Untuk Formasio iman Berjenjang Dan berkelanjutan Masa prapaskah Yang ditandai Dengan laku Tobat Alah Masa Formasio iman Dengan Menjalani Dan menghayati Masa prapaskah Secara Sungguh-sungguh Maka kita akan Semakin erat Bersatu Dengan Kristus Yang rela Menderita Sengsara Dan wafat Untuk Menyelamatkan Kita Buah Persatuan Itu adalah Iman Yang terus Bertumbuh Dan iman Yang berbuah Dalam Kesaksian Hidup Saudaraku Yang terkasih Iman Kepada Kristus Yang terus Bertumbuh Berkat Persatuan Kita Dengan Kristus Diharapkan Berbuah Nyata Dalam Hidup Setiap Hari Salah Satu Iman Buah Iman Itu adalah Kehadiran Kita Dalam Menata Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Melalui Keterlibatan Aktif Dalam Pemilu Tahun Ini Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Mengingatkan Lagi Bahwa Pada Tanggung Rabu 14 Februari 2024 Kita Bangsa Indonesia Akan Menyelenggarakan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilu Legislatif Karena Itu Perlu Saya Tegaskan Bahwa Kita Semua Yang Sudah Memilih Hak Pilih Dan Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap Wajib Datang Ketempat Pemongetan Suara Dan Dengan Bebas Penuh Sukacita Memberikan Hak Pilih Atau Hak Suara Kita Jangan Golput Jangan Pernah Memberikan Suara Kita Untuk Dibelih Atau Untuk Kepentingan Sesaat Orang Yang Haus Akan Kekuasaan Dan Jabatan Suara Kita Sangat Menentukan Siapa Yang Berhak Memimpi Negeri Ini Hingga 5 Tahun Kedepan Satu Suara Kita Sangat Menentukan Nasib Bangsa Ini Karena Itu Marilah Kita Tentukan Pilihan Sesuai Dengan Bisikan Suara Hatik Yang Benar Dan Bukan Keterpaksaan Dan Ketakutan Sebagai Landasan Untuk Memilih Saya Mesti Mengulangi Dan Menyampaikan Pesan Sekali Lagi Seruan Para Uskup Indonesia Yang Tergabung Dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Para Uskup Mendorong Umat Terlibat Aktif Dalam Melahirkan Para Pemimpin Baru Yang Memegang Teguh Pancasila Dan Undang Undang 145 Menghormati Kebenikan Memiliki Integritas Atau Kebutuhan Keutuhan Kepribadian Mengutamakan Kepentingan Nasional Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan Mempunyai Keberpihakan Kepada Kaum Kecilema Miskin Tersingkir Difabel Memiliki Rekam Jejak Yang Terpuji Menyujuk Tinggi Mertabat Manusia Dan Menjaga Keutuhan Alam Cita Saya Ingin Memberikan Dukungan Doa Dan Khusus Untuk Anda Semua Yang Terpanggil Menjadi Petugas Pemilu Baiknya Menjadi Panitia Penyelenggara Maupun Menjadi Saksi Dan Pemantau Untuk Benar-benar Bekerja Secara Profesional Sebagai Wujud Kesaksian Iman Kristianik Anda Kita Bekerja Untuk Kelancaran Dan Keberhasilan Dalam Memujudkan Pemilu Yang Damai Jujur Adil Transparan Berkualitas Dan Bermertabat Saudaraku Yang Terkasih Saya Mengajak Anda Semua Untuk Tidak Hentinya Berdoa Kepada Tuhan Agar Penyelenggaraan Pemilu Nanti Terlaksana Dengan Lancar Aman Dan Damai Serta Tidak Menyesakan Konflik Apalagi Perpecahan Di Antara Sesama Anak Bangsa Pilihan Dapat Saja Berbeda Namun Persatuan Sesama Anak Bangsa Mesti Terus Dijaga Dan Diutamakan Di atas Kepentingan Pribadi Kelompok Dan Golongan Mari kita Masuki Masa Prapaska Dalam Hati Yang Terbuka Untuk Terus Tinggal Dalam Kristus Dan Mengusahkan Persatuan Dengannya Agar Kita Terus Bertumbuh Dalam Iman Dan Menghasilkan Buah Nyata Dalam Kesaksian Hidup Selamat Berdoa Berpantang Dan Berpuasa Berkah Dalam Semoga Allah Yang Maha Kasih Memberkati Saudaraku Sekalian Bapak Putra Dan Rauh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah Kami Amin Kudus 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 Kudus